lo semua text editor jadi tanpa menggunakan text editor i itu kan naik nih 0, 1, 2, 3, 4, 5 nah ketika nih kan if to jika ya jika i nya kita sebagai programmer tuh tinggal mengimplementasikan kita tidak menciptakan rumus baru untuk matematikanya itu tersisa 2 akun ML yang gak bisa dibagiin lagi ke orang-orang tersebut karena nanti bakal pada cemburu gitu loh ya jadi oh ternyata masih banyak yang kebingungan ngoding itu spesifikasi laptop komputernya harus kayak gimana ya kayak gini aja deh kita bakal belajar algoritma dan logika bareng-bareng yang sederhana buat pemula yang mau terjun ke dunia programming gitu ya karena banyak banget hal sebenernya cuman kita ulik keluarannya dulu tipis-tipis yaitu modulus dan juga looping apa yang bisa kita pake dari kedua hal tersebut ya yang pertama kita bakal belajar logikanya dulu sedikit terus nanti kita belajar implementasinya so sekarang kalian siapin gak perlu VS Code untuk mainan kayak gituan kita pake browser aja kita buka browsernya kita close semua text editor jadi tanpa menggunakan text editor kita belajar algoritma dan logika so artinya lu gak butuh spesifikasi komputer atau laptop yang bagus-bagus karena lu cuman cukup buka browser yang mana browser itu kan eh spek apapun juga bisa dibuka gitu ya gak dan sekarang kalian klik aja klik kanan terus inspect oke klik kanan inspect masuk ke bagian console udah disini aja kita bermain yang namanya algoritma logika disini di asalnya disini aja di google chrome console atau ini tuh apa ya gue bukan pake google chrome sih gue pake microsoft edge ya bro jadi kalian mau pake chrome mozilla itu terserah kalian pokoknya buka aja di browser masuk kesini yang namanya inspect element terus ke bagian console disini terus kalo disini ada merah merah kayak tadi gitu klik aja tombol ini nih biar di clear cari aja tombol clear nya mungkin beda-beda nah jadi kan banyak banget nih anak-anak sekolahan yang kebingungan seputar modulus-modulus gitu 5% 2 5% 3 tuh padahal disini langsung muncul tuh kan 5% 2 itu berapa 1 ya gak ini modulus ya 5% atau 10% 4 maka 2 ya gak terus 4% 2 0 gitu nah ini maksudnya apa gitu mungkin mereka paham ini sisa bagi tapi contoh nyatanya sisa bagi itu di dunia nyata kayak gimana oke gue contohin sedikit ya jadi kurang lebih gini misalnya lu punya 10 akun misalnya 10 akun mobile legend contohnya kayak gitu akun ML ada 10 oke kita bikin variable baru disini nih akun ML punya 10 terus lu punya teman temannya sebanyak 4 4 ya oke sekarang kalau lu mau ngasih 10 akun ini ke 4 temen lu itu kan gak akan bisa bro ya karena apa karena ada sisanya gimana sisanya jadi gini 10 akun ini bakal dibagi-bagiin ke 4 temen lu maka yang bakal dapet akunnya itu adalah 4 orang so yang paling mendekati ke 10 adalah berarti masing-masing teman ini 4 temen ini bakal dapet 2 akun bener maka sisanya lu bakal cuman punya 2 ya gak karena 10 ini dikasih ke ini 10 dikasih ke 1 orang gitu ya ke 1 orang terus 1 orang itu dapet 2 akun ya gini terus sisa berapa tuh sisa 8 ya kan kayak gitu nah untuk memudahkan itu disebutnya modulus kalau di dunia pemrogramannya kurang lebih pakai persen-persenan gitu doang caranya berapa banyak yang lu punya akun ML lu punya 10 ya kan dikasihin dibagi-bagiin ke temen lu yang ada 4 sisanya berapa sisanya ya ini 2 langsung muncul seperti ini akun ML persen teman ya 10 akun mobile legend dibagiin ke 4 teman maka akan tersisa 2 gitu sekarang kalau misalkan lu punya 12 akun ML ya disini kita bikin lagi nih contoh aja 12 akun ML dibagiin ke 4 orang sisanya 0 kenapa karena habis habis ya habis dari mana bang kan masing-masing orang ini punya 3 akun jadinya kalau dari 12 akun ML yang dibagiin ke 4 orang secara merata maka dia akan mendapatkan 3 akun per orang gitu jadi hasilnya sisa baginya gak ada 0 so kita langsung ke bahasa berikutnya eh bahasa lagi pembahasan berikutnya yaitu looping ini berhubungan juga modulus dengan looping kalau untuk kayak lu punya tugas-tugas biasanya tuh yang ganjil genap gitu ya gue jelasin dulu sekarang kita bikin function disini aja function testing misalnya gini ya function testing yang isinya adalah gini looping isinya looping ya kita kasih variable i untuk loopingannya itu index atau ya terserah lu lah variable nya apa i sama dengan 0 mulai dari 0 ya bro ya terus i lebih atau kurang dari sama dengan akun ML gini akun ML 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 nah seperti ini terus i nya bakal ditambahkan seperti ini oke yang artinya kita start loopingannya tuh mulai dari 0 terus akan berhenti loopingannya sebanyak akun ML yang lu milikin gitu nah gue anggap kodingan ini lu udah ngerti ya kalau 444 kayak gitu tadi udah gue jelasin sedikit kita mulai dari 0 terus 0 sampai ke berapa kurang dari sama dengan berapa kurang dari sama dengan 10 karena akun ML itu kan ada sebanyak 10 jadi dia bakal berhenti sampai ke 10 dari 0 maka bakal di plus 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 yang artinya ini tuh 0 nya akan ditambahkan terus menerus increment gitu bro ya kalau disini di minus minus dia bakal turun tapi kalau di plus plus dia bakal increment increment tuh naik ke atas gitu nilainya 0 1 2 3 sampai ke 10 maka untuk menentukan ganjil genap itu ya bro ya kayak gini kita validasi dulu disini if jika i nya ini kan looping nih di dalam sini berarti i nya itu sedang menaik-naik terus kalau i nya itu persen dari 2 misalnya nih sama dengan sama dengan 0 maka nah disini kita kasih data console log ini genap ya bro kasih disininya koma i kayak gini oke kok bisa bang ini jadi genap gitu loh karena gini i itu kan naik nih 0 1 2 3 4 5 nah ketika nih kan if tuh jika ya jika i nya dibagi hasil 2 atau modulus 2 dari i ini dan hasilnya adalah 0 ya yang artinya seperti yang tadi itu yang berapa sama berapa tuh ya jadinya 0 12 sama 4 ya kan 12 persen 4 kan 0 karena semuanya kebagi rata alias kalau semuanya kebagi rata atau nilainya 0 tidak ada sisa bagi ini 0 tuh artinya maka dia tuh bilangan genap gitu karena gak gak nyisa gitu barangnya yang lo kasih tuh akun ML yang lo berikan ke temen-temen lo tuh gak nyisa semuanya terbagi rata aman lancar jaya maka disini else nya console.log ini ganjil berarti kenapa? karena gak kebagi rata kayak yang 10 per 4 ini 10 persen 4 ini gak kebagi rata karena masing-masing orang itu cuma punya 2 akun ML dan tersisa 2 akun ML yang gak bisa dibagiin lagi ke orang-orang tersebut karena nanti bakal pada cemburu gitu loh ya jadi disini kita kasih seperti ini aja ya untuk yang genap seperti ini untuk yang ganjil seperti ini sekarang kita tinggal enter aja disini oke kita udah bikin 1 function baru kita panggil functionnya testing enter maka akan muncul loopingan seperti ini gue hampir ngomong looting lagi looting lagi looping ini genap ini ganjil ini genap ini ganjil ini ganjil karena apa karena dari validasi ini karena apa karena dari sini nih jika tidak ada sisa bagi alias semua terbagi rata 0 ini semua terbagi rata maka dia genap kalau tidak terbagi rata maka dia ganjil gitu bro ya makanya bisa menghasilkan seperti ini nah emangnya 0 bilangan genap bang ya gak tau lah gue gak pandai yang begituan kalau pun lo memang pengen si 0 ini bukan bilangan genap tinggal lanjut validasi lagi kita copas dulu ini ya kita clear dulu clear clear nah kita copas tempel disini testing 2 misalnya kalau 0 nya pengen gak muncul tambah validasi aja disini if ya i nya sama dengan 0 maka lo jangan bilang 0 ini bilangan genap misalnya console.log 0 bukan siapa-siapa gitu misalnya ya contoh doang ya terus ini tinggal ganti jadi else if else if udah lo enter lo running lagi nah liat nama fungsinnya kan testing 2 lo tinggal testing 2 kurung nah gini enter maka 0 bukan siapa-siapa ini ganjil 1 ini ganjil 2 ini ganjil 3 4 5 6 kayak gitu kurang lebih nah itu pengimplementasian modulus untuk hal-hal tertentu nah untuk studi kasus yang benernya itu kayak gimana yang dipakai di dunia industri permograman misalnya apakah bener modulus kepake bang dan segala macem itu kepake jadi yang gini tuh ini kan rumus udah ada dari sononya ya matematika kayak gitu-gitu kita sebagai programmer tuh tinggal mengimplementasikan kita tidak menciptakan rumus baru untuk matematikanya itu jadi menurut gua kalau pengen jadi programmer tuh gak terlalu krusial kalau lu gak jago amat matematika yang penting ngerti aja loh tau rumusnya ngerti cara alur dari matematikanya algoritmanya seperti apa gitu-gitu aja runtunannya gitu step by stepnya so di video berikutnya kita bakal coba bikin sebuah web untuk pengimplementasian modulus itu seperti apa di dunia nyatanya nanti di webnya gitu ya dari kodingan yang seperti ini kita pake modulus kita pake looping segala macem misalnya kayak gitu terus diimplementasikan ke sebuah web itu akan menjadi seperti kayak gimana kalau pengen kalian komentar dulu di kolom komentar seperti biasa di bawah ya jangan lupa dipencet juga tombol merahnya sampai jumpa di video berikutnya semoga berkah bye-bye selamat menikmati